Seorang pemuda nyaris diamuk masa di tengah kepanikan warga saat terjadi kebakaran di Keramat Jati, Jakarta Timur. Pemuda ini diamankan warga karena diduga akan mengambil kesempatan mencuri saat warga sibuk menyelamatkan barang-barang dari insiden kebakaran. Pemuda ini diamankan warga dari lokasi kebakaran di Jalan Gardu, Balai Kambang, Keramat Jati, Jakarta Timur selasa siang. Warga mengamankan pemuda ini lantaran keberadaannya mencurigakan di tengah kepanikan warga yang sedang menyelamatkan barang-barang. Kekeselan warga memuncak karena menduga pemuda ini sedang mencari kesempatan untuk mencuri di rumah yang terdampak musibah kebakaran. Pemuda ini akhirnya terhindar dari sasaran amuk masa setelah diamankan petugas Satpol PP Kepul Sekramat Jati. Seminit rumah, namanya saya kurang tahu. Jadi kalau saya minta rekenin untuk berhubung rumah. Oh, yang ibu-ibu tadi? Ah, ya oke. Orang laki-laki ngikut, saya tanya ke ibu yang punya rumah. Bu, ini saudara apa? Bukan. Pemuda warga satu orang untuk ngamanin pesaka-pesaka itu. Terus dia pengakuannya apa? Pengakuannya tadi dua bensin ini. Dua bensin? Sebelumnya, kebakaran di sebuah toko bangunan di Balai Kambang membuat warga panik. Lantaran api membesar dengan cepat. Warga sekitar lokasi kebakaran sempat berupaya mengeluarkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Triwibowo melaporkan dari Jakarta.